Terima kasih. Kita juga lihat rekam jejak, UGM ya betul, ini kemudian rekam jejak untuk karir di politiknya, anggota DPR, kemudian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ada Wakil Ketua MPR RI, Sekjen PKB juga dan Ketua Umum PKB yang terakhirnya. Ini telekrikot dari Cawapres dari Anies Baswedan. Kemudian kita lihat Pak Mahfud MD, background pendidikannya tadi disinggung oleh Bang Fahri. Terakhirnya sebagai Profesor Hukum Tata Negara, ya alumni UGM juga S2-nya. Karirnya sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, anggota DPR RI, Ketua MK, anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden, kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Sampai sekarang, terakhir ini track record dari Gibran, Raka Buming Raka. Kita lihat pendidikannya, oke di Singapura, kemudian di Australia, dan karirnya sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia, Kota Solo, dan terakhir Wali Kota Surakarta atau Solo 2021. Oke, kita sudah lihat bersama, teman-teman sudah paham ya siapa yang akan dipilih nanti. Ini saya tanya sama anak-anak mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa. Saya ke Bung Ege, boleh dikomentarin nggak tadi? Disebutkan, dari sini nih, yang paling dekat dulu tadi jawab. Gibran sebagai pemersatu, untuk menjuta rekonsiliasi yang sudah terjadi. Mengantar sedikit, ini agak gampang kalau mengingat, khusus malam ini kan Cawa, Pres. Jadi itu angkanya ternyata 6 dan 7, itu agak gampang diingat. Jadi, yang lahir tahun 57 usianya 66, yang lahir tahun 66 usianya 57, itu salah dua dari mereka. Kemudian yang paling muda itu lahir tahun 36 usianya 87, nggak, lahir tahun 87 usianya 36 karena saking muda. Jadi angkanya 6 dan 7, 66, 57, 57, 66, yang satu lagi 36 usianya karena lahir 87. Tapi yang kedua, sebelum menilai itu, di ujungnya tadi menyambung nih, karena kami generasi mondial itu, bahwa sebetulnya dalam sistem presidensialisme itu, memang tugasnya Cawa Pres itu nggak banyak. Jangan-jangan benar tuh Margarito Kamis yang tampil di ILC waktu itu. Maksud saya coba, kita kalau kita uji di negara lain, wakil presidennya Biden? Ya sekarang? Kemalah Haris. Wakil presidennya Trump? Mike Pence. Ini karena mondial, jadi dia tahu gitu. Tapi rata-rata sebetulnya pertanyaan serius, tugas nyawa pres itu apa? Jawabannya adalah kalau disuruh oleh presiden. Enggak, kalau disuruh oleh presiden. Kalau disuruh. Kalau difungsikan. Ah, itu ya istilah yang lebih bagus itu kalau difungsikan oleh presiden. Atau ketika presidennya berhalangan. Nah, sementara atau berhalangan tetap. Itu ya. Nah, balik. Kalau boleh kita amati mulai dari yang paling muda dulu. Lahir 87. Bukan Bang Fari yang paling muda ya? Wakil presiden yang kejabungannya Bang Fari yang paling muda. Pendukungnya di sini Bang Fari Hamza. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan penambahan angka pasangan Prabowo Gibran karena cawa presnya ini. Penambahan angka apa nih? Penambahan angka elektabilitas. Jadi dari survei-survei yang dilakukan, belum pasca deklarasi ya. Belum deklarasi terus belum mendaftar. Tapi sesudah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 16 Oktober 40 tahun boleh asal sudah melalui pemilihan umum termasuk pilkada itu. Belum ada lembaga survei yang mengatakan kalau berpasangan dengan Gibran maka Prabowo itu angkanya menjadi lebih tinggi. Dibandingkan kalau berpasangan dengan Erick Thohir misalnya. Belum ya? Jadi... Tapi kalau nggak salah saya sempat baca ada survei hari ini yang dirilis. Naik gitu? Nggak. Yang turun yang malah saya tahu gitu. Tapi artinya... Mungkin nanti bisa dikeluarkan tadi yang kita siapkan. Ya, paling amannya itu mengatakan belum ada. Oke. Yang membuat itu menjadi menambah... Sumbang silnya belum ada untuk menambah suara. Tapi itu sekaligus peluang. Peluang karena dua hal. Hal pertama, penampilannya yang kemarin itu menurut saya melebihi harapan. Sebelumnya kan kalau ditanya ya... Penampilannya Gibran kemarin? Iya, kan itu yang ditunggu waktu deklarasi kan? Pidato dong, pidato dong. Biasanya kan cuma... Nggak tahu saya. Iya, nanti saja. Ya, terserah bagaimana. Di luar ekspektasi mengejutkan berarti ya? Iya, mengejutkan. Karena bisa tampil seperti itu. Sebagus itu. Walaupun ya... Artinya ini masih bisa dieksplorasi. Harus dipersiapkan. Karena nanti kalau sampai debat antar Cawapres... ...itu kan Anda nggak monolog. Betul kan? Anda akan... Berdialog. Beradu argumentasi. Cuma kebetulan isinya agak salah. Salahnya di mana? Nanti dibetulkan oleh. Salahnya di mana menurut saya? Iya, itu kartu-kartu itu. Ternyata kata Sri Mulyani, sudah ada semua di zaman Bapak Joko Widodo. Sudah ada di APBN. Itu tahan dulu nanti. Salah satu yang penting dari pasangan ini, yaitu Prabowo dan Gibran ini. Kita harus menggoda, karena ini kan sudah ada anak muda. Supaya berdua ini pasangannya tetap mempertahankan demokrasi. Jadi maksud saya, kan kita tahu ya. Sudah banyak berubah, berdua ini enak untuk mempertahankan demokrasi. Saya goda sekaligus ini, yang ada sebagai jurubicaranya malam ini. Jangan-jangan kartu lansia itu, kis lansia itu, dikeluarkan oleh calon wakil presiden untuk calon presidennya. Misalnya gitu ya. Nanti kita lihat, nanti kita lihat, nanti kita lihat. Godaan nih, godaan. Gitu Bang Fari, enggak dong Bang. Godaan demokrasi, enggak enggak. Boleh, sedikit-sedikit aja ya. Cepat-cepat. Usama. Menurut Anda relate enggak, paling relate enggak, karena pasangan yang paling muda untuk meraup suara milenial? Sementara belum. Belum terlihat ya, tapi tentu saja ketika dia hadir sebagai anak presiden, lalu media kita juga masih memunculkan gitu ya, ditompilkan agak lebih banyak. Karena anak presiden, mudah-mudahan pelan-pelan nanti jadi sama rata. Itu peluangnya, apa ya? Media mana saja lah gitu ya. Nah, boleh sedikit-sedikit dengan cepat. Pasangan Muhaimin. Muhaimin ini kami tahu karena kebetulan sama-sama di ilmu komunikasi UI itu. Jadi bukan cuma pendidikan yang lain, ada juga di ilmu komunikasi UI. Dan kita tahu kalau dia sudah lepas, luar biasa. Jadi begini, Anggia. Sudah lepas apanya Bang? Pelan-pelan, yang saya maksud lepas itu begini. Sebelum pendaftaran, dia merasa belum lepas. Begitu sudah sampai di KPU, agak lepas. Perubahan, 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 perubahan. Amin. Gitu ya. Oh itu kelihatan dari gesturnya ya? Nanti akan lebih lepas, sesudah ditetapkan. Nomor urut nih. 13 November, ditetapkan Anda sah. Sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Sekarang kenapa agak deg-degan masih belum lepas full? Terkenal dan saya sering kutip. Di antara deg-degan atau enggak itu, enggak bahaya tah. Nah, itu ya. Artinya dia jaga-jaga sekarang. Tapi kalau sudah nanti pada waktunya, akan keluar memperkuat apa yang dinyatakan oleh calon presidennya. Calon presidennya bilang begini, dia maju untuk menjaga kewarasan bernegara. Saya enggak mau mengertikan apa-apa. Berarti di luar sana ada yang teg-teg-teg-teg-teg. Calon wakil presiden. Nah, sebentar. Ini katanya calon wakilnya yang paling relevan dengan anak muda, meskipun usianya paling senior. Masih belum ketemu juga. Kenapa? Penambahan angka di supaya mungkin masih berproses. Tapi kekuatannya adalah, kekuatannya Pak Prof. Mahfud MD ini, itu namanya muncul di hampir semua kasus untuk membela orang-orang kecil, kemudian juga membela korban-korban, dan lain-lain. Begitu dia mulai, kasus itu jalan. Kalau dia enggak mulai, kasus itu enggak jalan. Jadi ada kontribusi serius dalam hal itu. Hanya, ini agak penting. Nanti harus menghadapi pertanyaan orang seperti ini. Misal, berpidato ya. Kok Arbi akan menegakkan hukum? Mempercepat hukum supaya tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Orang nanya, kan Bapak menkonya. Jadi selama ini tumpul ke bawah, kan Bapak juga yang di situ. Kenapa enggak dibikin tajam ke atas? Jadi agak mengkritisi diri sendiri. Iya, jadi agak susah tuh keluar dari situ. Tapi pasangan ini menurut saya pasangan yang menarik, karena dia menggunakan kalimat orang baik menyapa orang baik. Berarti di luar sana. Banyak orang yang... Berarti di luar sana ada orang yang kurang... Diselesaikan dong kalimatnya, penonton enggak bisa menangkap pasangan. Ya enggak, kan kita diskusi. Ya enggak, enggak. Kita bercanda untuk menjaga demokrasi kita, supaya tetap utuh dan lancar. Bang Fahri, saya ingin mengkonfirmasi, benar enggak bahwa memang akhirnya pemilihan Gibran, yang milenial ini belum memberikan sumbang sih elektoral kepada Pak Prabowo? Pertama memang survei pada saat, pas setelah pendaftaran resmi, karena Mas Gibran sendiri sampai hari terakhir kan dia lebih banyak diam. Bahkan ketika kita deklarasi dua kali di Jakarta, di rapat Koalisi Indonesia Maju di rumah Pak Prabowo, beliaunya juga tidak ada. Sehingga ada spekulasi itu sebagiannya. Jadi baru clear setelah dia mengatakan, Pak Prabowo saya sekarang sudah ada di sini. Nah, boleh tanya enggak itu kenapa? Enggak hadir itu kenapa? Dan kenapa sampai keluar pernyataan, tenang Pak saya sudah di sini? Iya, pertama dia wali kota, dan dia memang orang yang pekerja, sibuk dengan pekerjaannya. Dia menghandle isu-isu perkotaan setiap hari, begitu ya. Lalu kemudian dia enggak mau wasting time dengan banyak diskusi, soal-soal yang orang bicarakan dia, tapi dia sibuk aja selesaikan pekerjanya dulu. Bahkan kemarin itu hari Selasa sore, itu dia baru menyelesaikan rapat paripurna anggaran di kota Solo, dan setelah itu dia baru ke Jakarta, dia mulai. Nah, setelah itu belum ada survei, saya kira. Dan saya kira Mas Gibran ini, kita suka atau tidak, ketika hadir di ruang publik, pasti publik sudah tahu bahwa dia itu muda. Dan kaum muda pasti melihat dia sebagai perwakilan dari kaum muda, dipucuk kekuasaan yang penting, yang pasti akan mempengaruhi watak dari kekuasaan itu langsung atau tidak langsung ke depan. Karena apapun, ini generasi yang dahsyat, demografik bonus kita ini sering dibahas dan luar biasa, mereka punya hak pilih lebih dari 60 persen, dan mereka haruslah menjadi penentu kebijakan ke depan, dan sekarang Gibran dikirim untuk itu. Walaupun tadi kan dibilang, sebenarnya Wakil Presiden tidak punya peran banyak, apakah bisa mengharapkan itu dari Gibran? Ya, paling tidak kalau ada secara simbolik, ini yang saya bilangkan dari dulu, kan Wakil Presiden itu kan simbolik dia. Dia berfungsi kalau difungsikan, tetapi dari yang kita sudah ajukan dari sekarang, bahwa Pak Prabowo sering mengatakan, generasi kami adalah jembatan bagi generasi muda, maka Mas Gibran adalah orang yang akan sangat berperan, terutama untuk peran-peran mengantisipasi dinamika kaum muda yang akan banyak sekali. Dia akan menjadi tempat curhat bagi anak-anak muda Indonesia ke depan. Bang Fari, boleh tidak direspon sedikit ini pernyataan yang Bang Ege tadi yang menyebutkan, bahwa ini di luar ekspektasi nih Gibran bisa tampil sebagus itu kemarin. Saya berdiskusi agak intens dengan Gibran belakangan ini, saya juga kaget juga di tengah hemat bicara dia, karena memang kalau teori saya tentang pemerintahan ya, memang harusnya wali kota itu jarang ngomong. Harusnya, karena politik dia adalah fixing politik istilahnya itu, politik membereskan, membereskan perizinan, membereskan orang urus KTP, orang urus BPJS, itu dia gak usah banyak ngomong, beresin aja, jalan berlubang, pruskesmas yang rusak dan sebagainya, itu selesaikan aja sama dia. Dan akhirnya dia gak banyak ngomong, tapi rupanya begitu dia naik dan berpidato, dia bisa tunjukkan bahwa saya bisa mencerna isu-isu besar, dan saya dalam diskusi dengan dia saya kaget, banyak yang saya tanya, jawabannya luar biasa. Karena orang ini kan sekolahnya di luar negeri, kan wawasannya itu udah global, dia mengerti isu, dan kalau kita bicara bahwa bapaknya menjadi pemerintahan kota, sedek dia sangat muda, dia tentu belajar dari bapaknya. Rumah itu kan tempat belajar. Kalau orang mendampingi bapak yang 18 tahun, katakanlah menjadi pemerintah, begitu ya, kita belajar dari bapak kita, seperti anak dokter belajar dari orang tuanya yang dokter, anak wartawan belajar, anak dosen belajar, itu biasa. Dan Gibran mendapatkan itu, sehingga kita jangan underestimate dengan kemampuannya, tentang public policy, tentang kebijakan, dan sebagainya. Berarti juga gak bisa underestimate, bisa gak berdebat nanti, tadi kan Bang Ege agak meragukan itu. Bisa kayaknya ya. Tahap itu sudah dilalui ya, tahap perkenalan pertama kan semua nunggu-nunggu kan, betul gak ini yang Tamrin, Mbak Kri juga kan, nunggu kan, tokoh semuda ini yang di media sosial ribut, tampil pertama. Nah cuma bahayanya kalau tampil pertamanya bagus, menjaganya lebih susah lagi gitu ya. Apalagi agak, saya waktu itu kawat tuh. gaya senjata pengungkasnya belakangan. Disimpan, tapi lebih daripada itu, maksud saya sekarang sudah ada ekspektasi baru gitu ya. Nah itu kan menjaganya ke atas, juga lebih sulit. Di samping, lagi-lagi, pada sisi lain, percayalah, tekanan di media sosial itu akan makin besar. Yang soal dinasti, yang soal mahkamah, saya gak lengkap ya, nyebutnya cuma mahkamah aja, dan lain-lain sebagainya. Itu masih akan besar, karena apa? Saya yakin ada teman-teman lain ini, yang menahan, belum mengeluarkan itu, karena yang satu, sedang bingung, kok kami ditinggal begitu saja? Yang satu lagi, tahan dulu, sudah ditetapkan, sudah boleh kampanye, baru kita mulai. Oke, nanti kita lanjutkan. Kemudian bagaimana nih, tadi sudah disinggung, Pak Mahfud sebagai Menkopol Hukam, katanya harus memperbaiki penegakan hukum di negeri ini. Usai jidah, kita bahas di dua sisi. Terima kasih.